Intro Nama Mbah Satimen pasti sudah tidak asing lagi di telinga para pecinta jajanan KT5 Bah Satimen merupakan penjual jajanan pasar tradisional di Yogyakarta yang terkenal hingga mancanegara Saking terkenalnya, para wisatawan pun penasaran untuk merasakan jajanan pasar Bah Satimen Bahkan jangan kaget, jika Anda harus mendapatkan nomor antrian hanya untuk memesan satu kursi lupis yang dijual Bah Satimen Anda harus bangun pagi jika ingin mencicipi lupis legendaris Bah Satimen Pasalnya, jika Anda kesianan sedikit saja, maka Anda akan mendapat nomor antrian lumayan besar Bahkan bisa-bisa Anda kehabisan lupis dan jajanan pasar Bah Satimen yang terkenal hingga mancanegara Berjualan sejak tahun 1963, nenek yang mengaku lahir pada masa pendudukan Jepang ini pernah menjadi salah satu pengisi acara dokumenter kuliner street food Asia yang ditayangkan di Netflix Disitulah orang-orang di luar Yogyakarta mulai mengenal Bah Satimen Hebatnya lagi, aktor drama Korea popular Vagabon, Miss Sungki bahkan menyempatkan diri makan lupis di tempat jualan Bah Satimen saat berkunjung ke Yogyakarta beberapa waktu lalu Walau tidak pernah tahu orang-orang terkenal pernah datang ke lokasi jualannya namun bagi penjual kecil seperti Bah Satimen, hal itu membuat dirinya sangat bangga karena dengan dikenal banyak orang, jajanan pasar buatannya semakin laku dijual sebab sudah banyak leganan Dulu itu ada bule ke sini terus saya disoteng di rumah satu minggu yang terakhir itu dikibakan kotak jid, dikibatkan kotak jid, dikibatkan pulang dari sana leren berapa jam seoteng lagi sampai janam sore sudah itu pulang, dikibatkan tapi ya diberi uang, bimbang resepnya itu ya itu, asal buat dagangan itu bersih, enak, mesti laku yang enggak enak ya enggak laku nah ini apa nih Pak? nah ini ya, nah nggak lupa ya ketan nah yang tiba-tiba nggak grepung, haplek nah yang gatok, nggak tepung ketila pohon gitu itu dijual, tiwal halus, tiwal bulat, cernih, ketan, lobe, gitu ketannya, ini tuh, apa itu, satu kilo itu, seratus lima puluh itu buatannya jimbak, tiga belas kilo soalnya sama ketan, ketan tiga kilo, soalnya sepuluh kilo gitu bantan, bantan, disoteng menunggu terus dipotong kok ya enak kan orang korea, orang nyoteng kan agar bisa tetap berjualan tiap pagi Mbah Satinem harus bangun tengah malam untuk membuat jajanan yang akan dia jual keesokan paginya hal ini untuk dijaga agar jajanan pasarnya tetap baru dan segar saat dijual besok paginya setiap hari Mbah Satinem berjualan sejak pukul 6 hingga 8 pagi di trotoar Jalan Bumi Jom, Yogyakarta atau tepatnya sekitar 500 meter sebelah barat Tunggu Palbutik beragam jajan pasar tradisional seperti lupis, cernil, katot hingga tiul ia jajakan harganya pun tidak mahal hanya berkisar lima ribu rupiah per porsi dan ketika kita ke Jogja, kita harus ke Ibu Satinem karena saya melihatnya di Youtube dan saya merasakan bahwa seorang wanita yang berada, 90 plus masih beradaan, dan seperti yang kamu lihat ada banyak orang yang datang ke dia dan saya selalu suka tradisional food, tradisional culture dan itu sebabnya setiap kali saya di Jogja saya datang ke sini setiap hari, setiap pagi enak sekali, benar-benar benar-benar benar saya tidak pernah makan sesuatu seperti itu menarik bahwa ini adalah makanan yang mudah tapi enak sekali oke, pertama saya dari Jakarta dan kebetulan ini memang sudah terkenal banget ada salah satu serial di platform dan katanya enak makanya itu sengaja bangun pagi-pagi rela antri, lama dan memang rasanya juga enak walau kini telah terkenal hingga mancanegara Bah Satinem tidak kehilangan kesederhanaannya bahkan harga dagangannya pun tidak menjadi mahal walau antrian orang yang ingin membeli jajan pasarnya begitu panjang rata-rata dalam sehari Bah Satinem dapat menjual 8 kg lupis buat aja namun di akhir pekan atau liburan panjang bah Satinem bisa menjual 10 kg lupis dalam sehari tidak ada resep khusus agar lupis dan jajanan pasar buatan bah Satinem menjadi digemari banyak orang ia hanya mempertahankan resep yang telah diajarkan orang tuanya yang dulu juga berjualan jajanan pasar secara turun-temurun walau tidak mau menyebut omset yang didapat dari perjualan jajan pasar namun bah Satinem bersyukur hasil jualannya telah menghidupi 3 orang anak dan 10 cucunya ia belum mau berhenti perjualan jajanan pasar selama tubuhnya masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk terus berjualan saat ini ia masih terus berjualan dengan dibantu salah satu anak perempuannya yang ia didik menjadi penerus usaha bah Satinem saat nanti tak lagi mampu berjualan selamat menikmati selamat menikmati